Bandara Maut Keberadaan bandar udara atau bandara sangat menentukan keselamatan penerbangan. Hal ini sangat disadari para praktisi penerbangan. Meski begitu, mereka kerap dihadapkan suasana mengerikan saat mendarat. Pasalnya, bandara-bandara ini sangat berbahaya seakan siap menebar maut. Sebut saja di antaranya Bandara Gibraltar. Bandara ini menyatu dengan Winston Churchill Avenue, jalan tol paling sibuk di Gibraltar. Saat pesawat hendak mendarat, seluruh mobil yang ingin melintas harus berhenti. Salah-salah, jika mobil tetap meluncur, maut pun segera menjemput. Bandara lain yang juga cukup mengerikan adalah Bandara Chercheville, Perancis. Bandara Alpen ini sangat berbahaya, terutama bagi pilot amatir. Pasalnya, bandara ini terletak di area ski terbesar di dunia. Selain itu, panjang landasan bandara Alpen Perancis ini cuma setengah kilometer. Selanjutnya, Bandara Lukla Nepal. Bandara ini diapit oleh gunung yang tinggi dan jurang terjal. Setiap pilot yang hendak mendarat, kudu ekstra hati-hati agar ia dan penumpang lainnya terhindar dari maut. Kondisi serupa juga berada di Bandara Juancho Irasquin, Sabah. Bandara kecil ini memiliki desain yang unik, lagi mencemaskan. Karena jalur pendaratan bandara ini terletak di salah satu bukit tinggi. Jalur pendaratan ini berakhir di pinggir bukit dengan jurang menganga menuju laut lepas. Dan yang terakhir, Bandara Internasional Barra, Skotlandia. Bandara yang mengharuskan pilotnya punya keahlian lebih untuk mengerem saat pesawat mendarat. Karena pendaratan pesawat langsung di pinggir pantai. Kondisi pasir berlebih di tanah bisa mengakibatkan pesawat terpleset kalau tidak pandai mengendalikannya. Terima kasih. Terima kasih.